Aku tuh suka banget makan nugget, aku tuh suka banget makan sosis, chicken, karena kenapa? Karena instan, jadi yang instan-instan itu sebenarnya kurang baik ya buat kita Karena dari olahan-olahannya itu Disini aku bakal jawab lagi sesuai dengan pertanyaan kalian Karena ini udah banyak banget yang masuk di DM aku, di WA aku Boleh gak sih bun makan nugget, boleh gak sih makan sosis, boleh gak sih makan chicken Karena itu kan simple banget, kita tinggal setok di freezer, tinggal goreng deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda Apa kabar nih? Semoga semuanya, saya selalu ya Senang sekali aku kembali menyapa kalian yang sudah bertanya, yang sudah komentar di kolom komentar Terima kasih, yang sudah bertanya di DM IG Kemudian di WA juga mohon maaf kalau aku belum balas ya Jadi memang banyak banget ya, DM yang sudah masuk, sudah ribuan Jadi aku itu kadang bingung balas yang mana dulu, mohon maaf ya Jadi saran aku kalian nonton video-video aku Agar kalian tidak penasaran bagaimana cara-cara aku mengatasi Sensasi-sensasi asam lambung yang aku alami pada saat itu ya Dan banyak yang bertanya untuk saat ini apakah masih konsumsi tepung gerut, air tajin Dan apakah masih konsumsi obat-obatan dokter? Alhamdulillah saat ini sudah enggak ya, aku sudah enggak konsumsi obat dokter Aku konsumsi obat dokter hanya beberapa minggu yang lalu ya Pada saat itu aku vertigo karena keujanan dan juga masuk angin Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah membaik, sudah normal lagi Sudah aktivitas lagi untuk tepung gerut, aku konsumsi sekali-sekali doang Kalau misalnya pagi-pagi aku lagi enggak ada makanan atau mungkin lagi enggak ada sarapan Aku lagi malas memasak nasi, jadi wajib ya sebelum berangkat kerja itu Aku makan atau seduh dulu tepung gerut agar tidak kosong ya Karena aku bawa motor, jadi agar tidak masuk angin Untuk air tajin juga kadang-kadang aku konsumsi ya Karena itu juga untuk meningkatkan imunitas aku, untuk meningkatkan kekebalan tubuh aku Dan itu juga bagus untuk pencernaan Bisa melancarkan BAB juga dan juga bagus untuk mencegah sembelit Jadi bagus ya, itu juga bisa menangkan pikiran, kalian juga boleh nyoba Dan yang kalian bertanya untuk saat ini berat badan bunda berapa? Alhamdulillah aku naik lagi 3 kg ya dari Jadi kemarin itu aku sempat sakit dan turun ke 50 Setelah aku rutin konsumsi suhu ESR dan juga olahraga Kemudian aku atur pola makan lagi, alhamdulillah saat ini udah naik lagi jadi 53 kg ya Tapi aku udah tembam ya Jadi buat kalian yang masih berjuang melawan nasambulambung Gert Boleh ya mencoba hal-hal yang udah aku sarankan Dan juga mencoba beberapa tips aku Untuk suhu ESR juga bisa kalian coba Kalau misalnya udah gak ada sensasi-sensasi seperti sendawa Kemudian perutnya begah Karena kalau misalnya masih ada perutnya kembung ataupun melilit Dan juga misalnya banyak gasnya Kalau bisa dikurangi dulu ya yang namanya susu-susuan Apalagi susu yang memiliki lemak yang tinggi Kalau susu ESR sih aman ya sama aku Pada saat juga aku konsumsi Alhamdulillah membantu aku Menambah berat badan aku Kemudian meningkatkan juga nafsu makan aku Makanya aku selalu menyarankan dicoba ya Tapi kalau gak cocok silahkan dihindari Karena kondisi lambung masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman Jadi cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian Begitu pula sebaliknya Oke teman-teman di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait makanan Karena ini udah banyak banget yang nge-chat aku ya Dari DM juga banyak Bun boleh gak sih kita makan sosis, nugget, dan sejenisnya Jadi lagi-lagi makanan ini yang harus diperhatikan Selain polanya juga jenis atau menunya juga harus kita perhatikan Karena yang memicu naiknya asam lambung itu selain dari pola makan Dari menu-menu makanan juga dari pikiran Jadi ketiga hal ini kita harus perhatikan Nah disini aku bakal bahas terkait nugget dan juga sosis ya Burger itu gak jauh beda semuanya makanan junk food Nah aku bakal cerita sesuai dengan pengalaman aku Pada saat aku berjuang melawan asam lambung Gert anxiety kurang lebih 2 tahun Aku itu radang lambung, dispepsia organik Karena ditemukannya radang lambung dan juga aku ada gastritis Jadi aku tuh banyak gasnya Sering kembung, sering begas, sering ngap, sering mual Pokoknya seribu sensasi ya berjuta sensasi yang aku alami Kemudian juga aku sering kelayangan vertigo Dan juga aku anxiety psikosomatis Karena aku tuh sering cemas ya Nah dan pada saat itu menu-menu yang aku konsumsi itu adalah Menu-menu yang aku buat sendiri Kurang lebih 2 tahun aku tuh rajin banget masak Jadi menyiapkan segala menu makanan aku Dari bangun tidur sampai tidur malam lagi Aku menyiapkan sendiri Boleh gak sih makan nugget atau sosis? Ini pertanyaan yang udah lumayan banyak ya Jadi pada saat itu aku menghindari yang namanya junk food Aku stop total Baik itu Kentucky ya Thread chicken Kemudian aku hindari sosis Aku hindari yang namanya burger Aku hindari yang namanya nugget Itu aku gak mau ya Aku gak tau kalau misalnya kalian yang udah konsultasi ke dokter dan dibolehkan silahkan Aku bukan dokter Aku hanya share berdasarkan pengalaman pribadi aku Karena biasanya kalau aku ngomong seperti ini bun Sedikit-sedikit gak boleh Dikit-sedikit gak boleh Kata dokter boleh Ya jadi kalau misalnya kalian gak mau ngikutin aku Atau kalian mau konsultasikan lagi ke dokter Boleh silahkan Disini aku share Pure berdasarkan pengalaman Kenapa? Karena olahan-olahan daging ya Dan juga bahan-bahan yang digunakan tersebut ya Dagingnya terutama mengandung lemak yang kurang baik untuk kelambung kita Sehingga menyebabkan gas Kemudian biasanya ya kalau kita udah makan junk food Junk food Itu biasanya kita kenyang seketika Kenyangnya agak lama Itu gak bagus untuk kelambung Jadi asam kelambung kita naik Dan juga pencernaan kita tuh bekerja ekstra atau susah Mencerna makanan-makanan yang masuk tersebut Jadi aku sarankan ke kalian Kalau nih yang mau cobain Tanyakan dulu ke dokter kalian Tapi kalau misalnya mau ngikutin aku Aku tuh stok banget sama yang namanya junk food Jadi kurang lebih 2 tahun aku stop junk food Nah saat ini udah makan bulan-bulan Aku udah makan Alhamdulillah aku udah makan junk food ya Tapi gak setiap hari Aku masih jeda ya Kadang hanya sebulan sekali Itu pun kalau misalnya anak aku lagi pengen KFC misalnya ya Aku sebut merek ya Atau chicken-chicken yang dijual di pinggir-pinggir jalan Aku kadang beli Tapi anak aku yang makan ya Jadi pada saat itu memang aku stok banget sama yang namanya junk food Selain dari lemaknya ya Karena olahan-olahan dagingnya itu Memiliki lemak yang cukup tinggi Dan juga tidak aman buat kita Selain itu juga bahan-bahan yang lainnya Mengandung tepung misalnya Atau mengandung yang lain-lainnya Aku sih gak tau ya Karena aku gak pernah buat Nah kalau kalian mau buat sendiri boleh ya Tapi mungkin pakai daging ayam Tapi daging ayamnya yang rendah lemak Biasanya yang rendah lemak itu yang bagian dadah Dan jangan pakai kulitnya Diolah sendiri aja kalau mau nugget ya Itu saran aku Kemudian Kalian jangan pakai tepung-tepung terigu Kalau bisa pakai tepung gandum Pokoknya yang aman untuk kita ya Itu sih saran aku Jadi pada saat itu Aku tidak konsumsi sama sekali Yang namanya junk food ya Baik itu Chicken, pizza Kemudian Sosis, nugget Karena Dokter aku juga pada saat itu tidak menyarankan Hindari dulu ya yang junk food Karena Sensasi yang aku alami itu adalah Berjuta sensasi Nah ada yang nanya Bun Gimana nih kalau misalnya Kepepet banget Gak ada makanan bun Gak ada Lauk bun Nah Jadi pada saat itu Aku mikir Daripada aku kambuh Berjuang lagi dari nol Mendingan aku makan nasi putih aja Tapi aman sama aku Makanya aku selalu menyarankan ke kalian Setok cemilan yang aman Seperti oatmeal Kemudian setok sayur-sayuran yang aman Jadi kenali apa sih yang cocok sama lambung kalian Dan apa sih yang sensitif sama lambung kalian Nah pada saat itu ya Aku itu setok oatmeal Kemudian aku setok buah-buahan yang cocok Seperti melon Kemudian pepaya Jadi aku itu gak pernah Kekurangan atau gak pernah kehabisan Jadi kalau misalnya aku udah mau habis nih Makanan aku Aku belanja lagi Jadi kita tuh pinter-pinternya Kita mengatur pola makan Yang mengatur menu-menu kita Tapi untuk yang udah bertanya terkait junk food Baik itu sosis, nugget Dan yang lain-lainnya Aku itu setok banget pada saat itu Ya Saran aku Kalian wajib banget mengenal Menu-menu yang aman Buat lambung kalian Dan menu-menu yang sensitif Kemudian pada saat makan juga Harus dikunyah secara halus Agar lambung kita itu Tidak ekstra bekerja keras lagi Untuk mencerna makanan kita Jadi kalau kita itu yang pejuang girl Harus mengunya makanan 21-30 kali agar halus Agar lambung kita itu Tidak ekstra pencernaan kita Tidak ekstra mencerna Dan juga tidak mengandung gas Kalau misalnya Gak halus kan ekstra lagi Jadi ada lagi sensasi Naik lagi sambung Penuh lagi berasa Oke teman-teman cukup sekian Share aku kali ini Semoga bermanfaat Dan juga menjawab pertanyaan kalian Dan buat kalian yang mau nanya lagi Atau mau request Selanjutnya aku review Atau aku share apa lagi Silahkan komentar di bawah ini Terima kasih yang selalu setia Menonton video-video aku Semoga kalian lekas sembuh Semoga kalian lekas bangkit Bisa beraktivitas kembali Seperti sedia kalah Jangan lupa untuk terus dukung Channel aku Adeva dan Bunda Dengan cara like, comment, share Dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Bye Bye